Intro Persiapan Alhamdulillah Ini memang kami baru berbicara Dikarenakan Sudah Berbicara bersama Dengan seluruh keluarga besar Jadi memang Selama ini Kami belum Minta maaf juga Belum bisa menemui wartawan Wartawan datang ke pesantren atau ke rumah Maaf belum bisa menemui Dikarenakan Segala sesuatunya masih belum Pasti tanggalnya Sehingga kami pikir nanti dululah Alhamdulillah semalam Keluarga besar sudah kembali bertemu Jadi ini bukan pertemuan yang pertama Tapi bertemunya tentu dengan virtual Karena kami beda-beda kota Seperti itu ada yang di Jakarta Ada yang di Batam Ada yang di Aceh Seperti itu Sehingga bertemunya dengan virtual Dan Dengan keluarga yang Lebih lengkap Saling mengenalkan satu sama lain Dan mulai Pembahasannya mengurucut kepada tanggal Untuk kearah yang lebih serius Baik hitbah Maupun Akat dan sebagainya Seperti itu Sehingga Alhamdulillah Dengan izin dari keluarganya Awang TR Richie semangili Awang TR ya Kami meminta izin untuk Kasian teman-teman wartawan Sudah banyak Datang Dan kemudian Pemberitaannya juga sudah Cukup banyak Akhirnya Kami pun mendapatkan izin Untuk memberitahu Mengenai kabar ini Tapi kami meminta doa Dari teman-teman semua Karena apapun bisa terjadi Sebelum akad nikah Jodoh itu kan ketika akad nikah ya Jadi mohon doanya Semoga prosesnya dilancarkan Dan prosesnya sebenarnya Untuk Hitbah sendiri Sebenarnya sudah Sudah siap Semuanya Sebetulnya Gedungnya juga sudah Tadinya dipesan tren Memang betul Tadinya ingin dipesan tren Tapi mengingat Masih PPKM Dan kayaknya Apa ya Membutuhkan tempat yang lebih besar Sehingga ada satu tempat lah Di daerah Jakarta Bajunya juga sudah ada Baik untuk Richie semangat untuk Menteri dan keluarga besar Dan keluarga besarnya Abang Kary ini juga Sudah mengatakan Tanggal sekian Mau ke Jakarta Terus tanggal yang ke Publish pun itu Bukan tanggal resminya Itu tentatif Karena Kan ada Beberapa waktu yang lalu Sempat tersebar ya Itu sebenarnya Rumb down Acara hitbah Tapi memang Itu masih Tanggalnya masih berubah-ubah Tapi yang jelas memang Kalau Allah lancarkan Di akhir bulan ini Insya Allah Mudah-mudahan Bisa Prosesnya Lebih Jenjang yang lebih besar 1100 Itu Karyanya Lancarkan berakhir Insya Allah Kemudian mohon doanya Dari tanggal Di Sebuah gedung Di Jakarta Tapi kalau sudah berkati Baru kita Selanjutnya Khawatir berubah-berubah Kan gak enak ya Berubah-berubah Tanggal atau berubah-berubah Tempat kan gak enak Jadi Kalau memang sudah fix Pasti nanti mungkin Teman-teman akan Kekabari Kenapa kami mengabari ini Sebenarnya kan Lamaran Sebenarnya tidak perlu Dipublikasikan Tapi karena Media sudah banyak Yang meliput Dan penasaran Apa PR itu siapa Bagaimana cara mereka bertemu Akhirnya kami ingin menyampaikan Bahwa memang Dari keluarga besar Dari kedua-dua pihak kita sudah rapat Kita sudah saling mengenal Dan Alhamdulillah Semalam juga Berapanya Abang TR mengatakan Abang TR ini kan Pindah ya dari Aceh Menuju ke Jakarta Jadi Minta agar Dianggap sebagai adik Kemudian Sehingga sehati Atau diingatkan Memang dia juga orangnya Santun Sehingga Sampai hari ini sih Mudah Diterima Oleh Oleh Ibu kami Oleh Keluarga besar Karena Beli hubungan Teribadi Sangkuin Sejauh Kalau 2 tahun Pertemuan pertama Terima TR dan Rijis Lagi ke Aceh Lagi ada pekerjaan di Aceh Dan temennya pun ada yang Memenali Rijis Jadi saat itu Beri Aceh Mereka kecil Pertitulah Dibadak ketemu Terus kalau ketemu Mereka get-nya untuk Mau lama Sudah bawa ke jalan Artinya Maksudnya secara singkat Langsung ke Cis Merasa Ini juga prosesnya Cepat Dan kami tidak menyangka Kami juga tidak menyangka Saya baru Setelah Papa meninggal Itu kan kita masih Sedih-sedih ya Karena masih inget Wasiatnya Papa Wasiatnya Papa itu kan Pesan Papa Tolong cari orang yang bisa Menjaga Rijis Itu pesan Papa Selalu ke saya Bukit tolong cariin Siapa gitu Temennya Bokit Atau temennya Mbak Sindi Adik saya nomor 2 Siapa kenalan siapa Yang bisa Serius Dan Sama juga Rijis Itu pesan Papa Sampai akhirnya Papa kan Sebelum meninggal 2 bulan Tidur terus Terus berhormat Rijis Karena Ingin menjaga Rijis Sampai akhirnya Papa wafat Kami itu Terus terang Saya pribadi Sebagai Kekaknya ini Dan juga Kami sekeluarga Sampai anak-anak saya Sebelum tidur itu Kita selalu doa Ya Allah Berikanlah jodoh yang terbaik Untuk Rijis Jadi prosesnya Setelah Papa meninggal Kita masih bertanya-tanya Siapa orang yang Serius Ingin menjaga Rijis Dan Rijis Ya ingin Menikahkan Dari usia 24 tahun Sebenarnya Bedaulah ingin menikahkan Dan sebetulnya Alhamdulillah Tiba-tiba Allah Kirimkan orang ini Insya Allah Yang bukan Belatar-belakang Dari dunia Hiburan Kemudian Akhirnya Datang serius Ingin melamar Dan ingin menikah Dengan Rijis Itu kami Berbahagia sekarang Bukan datang Untuk pacaran-pacaran Jadi Rijis dari awal Rijisnya pacaran Kalau mau Terus langsung melamar Terbawa keluarganya Dan sekarang Mungkin proses Pengenalan Maksudnya Pas dia Ketemu dengan keluarga Langsung melamar Itu sempat kaget Apapah Benar ya itu Beliau menunjukkan Keseriusannya Beliau Datang Dari Tokak Aceh Jadi begini Seperti yang sudah Jelaskan oleh suami tadi Kalau kita flash drive mundur Ini menurut penuturannya Rijis Harusnya lebih baik Rijis mungkin yang menjelaskan Kita juga tidak Terlalu paham Alsalmawsalnya Abang K.R ini Atau Rian ini Tepur Rian ini Beliau melihat Rijis itu Ada di salah satu Insta story Sahabatnya Kemudian Beliau langsung mengatakan Jodohkan saya dengan orang ini Dengan kakak yang berbaju Gamis hitam ini Seperti itu Kalau saya tidak salah Ceritanya seperti itu Dan kemudian Abang K.R ini Mencubu untuk menghubungi Rijis Kemudian Rijis Abang K.R ini Mencoba untuk menghubungi Rijis Ini Menurut cerita Dari Rijisnya ya Ini gimana Nah Kalau Akser-makser perkenalan Lebih baik Memang Rijis dan Rian Yang Beritahu Karena mereka yang lebih paham Tapi menurut penuturan Dari keduanya Abang K.R ini Beliau melihat Rijis Di salah satu Video Singkat milik sahabatnya Dan kemudian Abang K.R ini Mengatakan Jodohkan saya dengan Orang ini Dengan kakak yang berbagi Bagaimana singkat ini Kemudian Singkatnya Rijis pergi ke Aceh untuk suatu acara Baksos dan sebagainya Dan bertemulah dengan Abang K.R itu Setelah Papa wafat Selama Papa wafat Kemudian Dari si pula Mudah-mudahan Setelah menceritakan Abang K.R menyatakan Keinginan untuk Serius Ke Rijis Dan Rijis Mengatakan Kalau Serius Harus datang Kedekaku Dan ketemu keluarga Dan tentu Yang membuat kami Berkaget Berkaget-kaget Dan juga Mengapresiasi Menghargai Kesungguhannya Beliau datang Dari Aceh Bertemu dengan keluarga kami Dan kemudian Beliau menyatakan Keinginannya Untuk pembinaan Rijis Kemudian Profes perkenalan Terus Berjalan Tidak hanya Perkenalan Rijis Dan juga Rijis Tapi juga Keluarga kita Sehingga Sampai hari ini Kelihatannya Mereka semakin Mantap Dan semakin yakin Sehingga muncullah Tanggal-tanggal itu Untuk proses lebih lanjut Jadi memang Rijis menjadi Seorang suami Dan mohon doanya Semoga Niat baik ini Dilancarkan oleh Allah Semoga kami Ya mungkin Pesan pertama Ibu Seperti pesan Ketemukan Abang K.R Ya terutama Ibu Kalau Ibu Setuju Langsung pertama kali Begitu lihat setuju Saya pun juga langsung setuju Bang Muri Saya pun setuju Langsung setuju Biasanya belum Gak susah juga Tapi langsung Setuju Saya setuju Karena dia Niatnya emang Baik Sampai meninggalkan Bekerjaannya disana Dan pindah ke Jakarta Sungguh-sungguh Dia mau kuliah di Aceh Kuliah di Medan Akhirnya beda ke Jakarta Untuk membuktikan keseriusannya Jadi banyak juga pengarbanannya Sehingga kami melihat Masya Allah Ada anak muda Yang sungguh-sungguh Serius Ingin meminang Adik kami Tentu kami sangat bahagia Sekali Makanya mau mendoa Semoga rencana Sampai jumpa